Selamat petang, ini berita terkini yang kita terima. Adakah Parlimen bubar selepas solat Jumat? Bajet 2023 tak sempat dibentang. Wow, ini berita yang paling mengejutkan kita. Paling betul-betul membuatkan aku tak keruan. Beberapa jam ini, fikiran aku memang tak betul-betul tak aman karena berfikir tentang PRU15 ini sebagai pemerhati politik. Kita memang nantikan apa kesudahan kepada drama politik Malaysia yang huru-hara ini. Adakah bubar selepas solat Jumat? Bajet 2023 tak sempat dibentang. Saudara-saudara, peluagai spekulasi, diperkatakan selepas selesai Perdana Menteri Ismail Sabiakum menghadap yang dipertahan agung semalam di Istana Negara. Walaupun tidak jelas hasil dan keputusan daripada pertemuan empat mata semalam antara kedua-dua ketuan negara tersebut, namun dalam kumpulan WhatsApp UMNO dan Barisan Nasional BN seakan sudah meraihkan dengan pelbagai ucapan tahniah kerana kejayaan mendapat perkenan daripada tuanku untuk membubarkan parlimen. Sumber memaklumkan, kumpulan WhatsApp akar umbi UMNO dan Barisan Nasional BN dibanjiri dengan ucapan tahniah seakan sudah mendapat kejayaan untuk meneruskan juga rancangan mengadakan pilihan raya umum pada tahun ini. Malah Ismail Sabi setakat ini tidak memberikan sebarang kenyataan rasmi sama ada parlimen dibuarkan atau tidak sejak pertemuan semalam berlangsung. Boleh dikatakan, masih belum ada keputusan yang jelas dan sebarang kemungkinan boleh berlaku. Namun, sumber dalaman UMNO memberitahu cadangan pembubaran parlimen merupakan pendirian parti tersebut yang tetap mau PRU15 diadakan pada tahun ini juga. Semalam, Ismail Sabi menghadapi yang dipertuan Agong selama kira-kira 45 minit di Istana Negara. Ismail Sabi yang juga naik Presiden UMNO dilihat tiba di pintu masuk Istana Negara pada jam 3.48 petang sebelum kendaraan Toyota Al-Fad berwarna putih membawa beliau keluar kira-kira jam 4.45 petang semalam. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa mengesahkan mesyuarat kabinet akan diadakan pada esok atau hari ini, yaitu Jumaat, memberi isyarat kemungkinan parlimen tidak akan dibubarkan pada hari ini. Dalam pada itu, Istana Negara juga semalam menjelaskan pertemuan Ismail Sabi Akub dengan yang dipertuan Agong hanyalah aktiviti mingguan dengan Perdana Menteri. Dalam satu kenyataan rasmi, selepas Baginda berkenaan menerima menghadap Ismail Sabi, Istana Negara berkata pertemuan itu adalah untuk mesyuarat pra-kabinet. Keduli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang dipertuan Agong berkenan, menerima menghadap yang dipertuan Agong, maafkan saya, yang amat berhormat Perdana Menteri, Datu Sri Ismail Sabi Akub untuk mesyuarat pra-kabinet di Istana Negara hari ini. Mesyuarat pra-kabinet adalah antara aktiviti mingguan dan rutin utama Seri Paduka Baginda untuk berbincang dan bertukar pendapat bersama yang amat berhormat Perdana Menteri berkenan dan urusan dan isu-isu berkaitan kerajaan kata kenyataan itu. Kenyataan itu tidak menyebut langsung mengenai Perdana Menteri memohon perkenaan untuk membubarkan parlimen. Itulah dia, saudara-saudara. Laporan yang terkini kita terima daripada Kuala Lumpur menulis bubar selepas sholat jumat budget 2023 tak sempat dibentang. Itu persoalan besar untuk kita semua yang akan membuatkan kita ternanti-nanti dua perkara. Nak bubar dulu kah atau budget dulu? Sama-sama kita tunggu sepanjang hari ini Malaysia kita punya. Kita jumpa lagi untuk isu yang seterusnya ini. Selamat petang. Hari ini, satu keputusan yang memang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia akhirnya diumumkan dan diperkenankan oleh yang dipertuan agong. Daulat tuanku, daulat tuanku. Keputusan ini memang ditunggu-tunggu dan memang adalah berita baik untuk seluruh rakyat Malaysia. Di kala kita semua menanti budget 2023 yang akan dibacakan tidak lama lagi dalam lebih kurang dua jam lagi kita akan mendengar pembentangan budget 2023. Akhirnya hari ini, agong tampil dan mengumumkan berkenan menamatkan darurat di kerusi parlimen dan dun yang kosong. Beberapa kerusi parlimen dan dun yang kosong sebelum ini kerana penyandangnya telahpun meninggal dunia yang pada ingatan aku melibatkan satu dun dan dua parlimen akhirnya agong berkenan menamatkan darurat di kerusi tersebut. Hari ini yang dipertuan agong berkenan menamatkan enam ordinan dan proklamasi darurat bagi menangguhkan pilihan raya kecil PRK Parlimen Batu Sapi, Gerik dan Dewan Undangan Negeri Dun Bugaya berkuatkuasa semalam. Perintah pembatalan itu melibatkan Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Pembatalan 2022 dan proklamasi darurat pembatalan 2022 bagi Parlimen P-185 Batu Sapi, Sabah serta Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu No. 2 Pembatalan 2022 dan proklamasi darurat No. 2 Pembatalan 2022 bagi Parlimen P-054 Gerik Perak. Turut dibatalkan ialah Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu No. 3 Pembatalan 2022 dan proklamasi darurat No. 3 Pembatalan 2022 bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun N66 Bugaya, Sabah. Dalam wartak kerajaan persekutuan bertarik 6 Oktober yang disiarkan oleh Jabatan Peguam Negara pembatalan itu berikutan Seri Paduka Baginda berpuas hati bahawa keperluan kesemua ordinan dan proklamasi darurat berkenan yang diistiharkan susulan wabak penyakit berjangkit COVID-19 telah berakhir. Pembatalan semua ordinan dan proklamasi darurat berkenan mengikut Fasal 2B Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan dan Fasal 1 dan Fasal 3 Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Warta kerajaan persekutuan itu turut menyatakan perkara itu akan dibentangkan di Parlimen menurut Fasal 3 Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Sebelum ini yang diperluan Agong memperkenan istihar darurat di Parlimen Batu Sapi berkuat kuasa 8 November 2020 serta Parlimen Gerik dan Dun Bugaya berkuat kuasa 12 Disember 2020 untuk membendung penularan COVID-19. Persoalannya ialah apakah pembatalan atau penamatan darurat di kerusi Parlimen dan Dun ini memberi isarat baru bahwa bila-bila waktu PRU sudah boleh dibuat. Kerana maksud darurat di kerusi-kerusi yang baru disebutkan sebentar tadi itu ialah supaya pilihan raya memang tidak boleh diadakan kerana darurat pada waktu itu di kawasan tersebut dan untuk mengelak penularan COVID-19 dengan penamatan darurat di kerusi Parlimen dan Dun kosong ini bermaksud bila-bila waktu sahaja kawasan tersebut perlu mengadakan pilihan raya untuk memilih wakil ahli Parlimen baru dan ahli Dewan Undangan baru. Jadi kalau mengikut kebiasaan, peraturan biasa, SPR, Suruhanjaya, pilihan raya perlulah membuat keputusan terkini dan serta-merta atau dalam masa yang terdekat untuk mengistiharkan, menentukan tarik-tarik bilakah pilihan raya perlu diadakan di kawasan tersebut dan juga penamaan calon seterusnya, kempen dan seterusnya untuk proses membuang undi. Jadi aku sekarang ini makin keliru. Aku makin berfikir adakah dengan penamatan darurat ini akan menjadi klu terkini, petunjuk isyarat terkini daripada Istana Negara bahawa memang tidak ada halangan untuk mengadakan PRU 15 dalam masa terdekat ini. Ataupun, kedua, meskipun penamatan darurat ini telah diperkenan oleh yang dipertuan agong kita belum mendengar lagi apa-apa berita daripada SPR berkaitan kedudukan pilihan raya untuk kawasan tersebut kerana ianya akan mengambil masa palingpun dua bulan. Jadi kalau sekarang bulan 10, bulan 12 atau bulan 1 mungkin akan perlu pilihan raya di kawasan tersebut itu pun bergantung kepada pengistiharan daripada SPR. Itu dia keputusan terkini daripada Istana Negara yang telah rasmi agong perkenan darurat di eh, tamatkan darurat agong perkenan menamatkan darurat di kawasan parlimen dan dun yang kosong. Semoga dengan keputusan ini akan dapat dipilih dengan segera wakil rakyat bagi memimpin kawasan tersebut membangunkan kawasan tersebut. Kita jumpa lagi untuk isu yang seterusnya.